Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi semuanya Mudah-mudahan pagi ini semangatnya Bukan perkara ada background Jepang tradisional di belakang Tapi pagi ini kita akan bareng sama Ustaz Agung Atau saya kadang menyebutnya sebagai solver Agung Karena banyak masalah yang beliau ini sering solving Makanya panggilnya solver Sebetulnya dia troubleshooter sih Banyak yang khasat gitu suka ngurut-ngurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Dengar suara antum ayo sudah adem orang Astagfirullahaladzim Masya Allah Saya semua keluarga sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Masya Allah Gimana Ustaz? Keluarga sehat Luar biasa Luar biasa Tanpa doa antum aneh gak bisa kayak gini Masya Allah Kadarullah ya Biiznilah insya Allah semuanya Alhamdulillah Aneh gara-gara ngintip itu Ustaz Ngintip apa? Stories ya IG Antum itu stories Antum Ada ngikutin dokter parenting Begitu anak buka Masya Allah Ini mesti banyak sharing ini Kita gak kebagian ini Jadi rupanya Warga Jepang itu Kola asuhnya Banyak yang bisa ditiru ternyata ya Artinya gini Kalau secara Apa namanya Kita kalau sangat Close minded gitu Misalnya kita Oh kita Islam aja cukup Gitu gak perlu liat-liat yang kafir-kafir ngapain Gitu Itu Apa Kalau aneh Perhatikan sendiri Ustaz Di Jepang itu banyak Hal-hal yang kemudian Kalau kita kemudian Pick and apply gitu ya Itu banyak sekali yang bisa kita ambil ternyata Kayak Kaizen Ustaz Kaizen itu kan Berbuat baik dan terus-menerus Artinya kayak Kayak istiqomah dalam Dalam visabilillah gitu ya Itu Kaizen Ada lagi yang Namanya Bushido Bushido itu kayak jihad gitu Ustaz Yang samurai ya Iya Mereka itu Dan mereka sendiri Menyatakan bahwa Islam ini keren banget Karena Islam ini satu-satunya agama Yang membolehkan perang Tapi susah banget kalau mau perang Lihat bagaimana Rasulullah SAW Pendeta gak boleh Gak boleh dibunuh Orang tua gak boleh dibunuh Ibu-ibu Anak-anak gak boleh dibunuh Jadi Lah kapan perangnya ini gitu kan Jadi kayak Susah banget gitu Jadi mesti adep-adepan yang memang Setara Gak boleh Gak boleh jadi Pengecut Public Public service Gak boleh di Gak boleh dihancurin gitu kan Itu jadi Mereka Kagum juga Sama polanya Kita ini Dan Aneh sendiri Kalau Ngeliat bahwa Betapa Jepang itu Dengan Tradisionalismnya Dijaga banget Sementara Apa namanya Modernismnya juga Gak Gak kalah canggih gitu Terbukti dari beberapa Hal gitu Mereka habis di tahun 45 Karena Nagasaki sama Hiroshima Gitu Dibongatung Tapi Pemulihannya Begitu Begitu luar biasa Kalau dengar sejarahnya Kaiser Hero itu Waktu itu Ngitung Berapa banyak guru Yang tersisa Dan Artinya Ada Ada bagian yang Kemudian memang Bisa dipertahankan Dari ilmu Pendidikannya mereka Tafadul Uzzat This is your time Masya Allah Ini Apa Banyak hal yang kita Mesti pelajarin Dari Antum Uzzat Masya Allah Baik Jasa Kulahiran Kasihan Assalamualaikum Assalamualaikum Jamaah pagi Jamaah morning booster Jamaah morning booster Insya Allah Senat Desa dimulakan Yang didahmati Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Ini kali kedua Saya diundang Sama guru saya Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian Alhamdulillah Saya banyak Mengikuti beliau Sementara secara Diam-diam Saya itu Adalah stalkernya Sadodi Insya Allah Jadi diam-diam Saya mengikuti Banyak hikmah-hikmah Yang bisa didapat Dari pelajaran Yang beliau Kirim ya Lewat sosial media Alhamdulillah Dan kesempatan lagi Bisa berbagi Insya Allah Jadi mungkin nanti Bisa dilengkapi Dengan Ustaz Dodi juga Terkait dengan Secara Kaidah Konsep dalam Islam Bagaimana kita Bisa memahami Terkait dengan Ngobrol Atau bincang Di pagi ini Terkait dengan Pola asuh Keluarga di Jepang Saya mengawali Dengan Satu ayat Mungkin Kita paham Di surat Alambia Ayat 107 Alambia 107 Dan tidaklah Nabi Muhammad Itu diutus Selain untuk Kemudian menjadi Rahmat Bagi seluruh alam Jadi Dalam hal ini Konsepnya adalah Bahwa Islam itu Adalah rahmatan Alam Jadi Rahmat bagi seluruh alam Itu Saya memaknainya Tidak hanya khusus Buat umat Islam Tetapi juga bisa Untuk Siapa saja Yang ada di Muka bumi ini Boleh motok Kenapa Boleh silahkan Sangat boleh Silahkan Makna alamin itu Kalau di beberapa Kajian Itu beberapa Mufasir menyebutnya Seluruh umat Jadi Alamin itu sendiri Bukan alam Bukan Bukan alam Dalam pengertian Alam raya Atau dunia Kehidupan Bukan Tapi Lebih kepada umat Kalau di Kalau di Surat Al-Baqarah 47 Itu Allah SWT Kan Menggunakan Bani Israel Fadol tukum Alal alamin Fadol tukum Alal alamin Itu jadi Dilebihkan Atas sebagian Orang yang lain Ini Alal alamin Berarti bisa dikatakan Sebagai umat Umat keseluruhan Jadi Masya Allah Balik kantong Masya Allah Nah jadi Yang menarik Adalah bahwa Mungkin Kita Secara konsep Islam itu sudah Syamil Womutakamil Lengkap Dalam semua aspek Bahkan sampai pada Tingkatan yang kecil Sekalipun Terkait dengan Interaksi antara manusia Sudah diatur Tapi menarik bahwa Ada kaidah Dimana kita Yang Kalau bicara tentang Belajar Maka kita bisa belajar Dari siapa saja Termasuk Banyak hal juga Kita bisa pelajari Dari yang non muslim Dalam hal ini Meminjam istilah Ude tadi Orang-orang kafir Dan sebagainya Kan ada sebagian kita Kan yang gitu Ngapain sih Ngambil-ngambil Dari yang kafir Segala macam Kita dari Islam Nggak kurang-kurang Ngapain Seolah-olah Kayak close-minded Close-minded Betul Nah jadi Itu mungkin Kembali kepada Bagaimana Kita menaruh Sebuah perspektif Terkait dengan belajar Ada yang Masih dalam leveling Ada yang masih dalam Leveling konsep Ada yang masih masuk Ke dalam mindset Ada yang masuk Ke paradigma Tapi Di bagian tertinggi Dalam hidup Bahwa kita Memasukkan Sebuah konteks Pembelajaran itu Sampai pada tingkatan Worldview Jadi Sudut pandang Yang utuh Tidak hanya Dalam satu perspektif Yang sempit Jadi kita bisa Melihat bahwa Ternyata ilmunya Allah Menyebar Dimana-mana saja Termasuk Kalau kita Mungkin Sempat juga Mengurai Dari beberapa Negara Kita bisa Pelajari Dari Dari Google Itu Negara-negara Mana saja Yang mungkin Memiliki Nilai-nilai Atau value Islam Itu banyak Banget Yang sudah Menetapkan Misalnya Irlandia Atau Jerman Dan sebagainya Dalam hal Ekonomi Syariah Dan sebagainya Nah Kebetulan Menarik Di Satu ketika Saya sempat Lagi juga Apa namanya Searching-searching Maksudnya Lagi Review Di IG Ternyata Menemu Dari satu Bagian Atau satu Postingan Terkait dengan Bagaimana Pola asuh Keluarga Di Jepang Yang mungkin Bisa Jadi catatan Untuk kita Bisa terapkan Tinggal bagaimana Kita nanti Menggabungkan Atau Kemudian Melengkapinya Dalam konteks Secara Islam Seperti apa Nah Jadi ada Lima Poin Yang mungkin Bisa jadi catatan Pagi hari ini Di Ngobrol-ngobrol Murni Busta Di pagi ini Jadi kita Pahami bahwa Jepang itu Memang Secara umum Sudah dikenal Negaranya adalah Negara paling disiplin Dari tingkat Kedisiplinan Kebersihan Dan sebagainya Ternyata Membentuk budaya itu Ternyata Tidak mudah Jadi Jadi Culture itu Dalam sebuah Gak cuma sekedar Negara Kita ambil Yang paling kecil Saja Di unit terkecil Di dalam Keluarga kita Budaya di dalam Keluarga itu Juga gak mudah Prosesnya panjang Jadi Sebuah negara Representasi sebuah negara Bisa seperti itu Berarti kan memang Komitmennya sudah Dibangun dari Pribadi-pribadi Masing-masingnya Sejak Sudah lama Mungkin dari sejak Mental bangsanya Betul Betul sekali Jadi Kita sedang berhadapan Dengan sebuah Pembinaan Kultur Pembinaan budaya Pembinaan mental Yang Itu cukup panjang Jadi kalau kita Mungkin menggambarkan Atau membayangkan Indonesia ke depan Bisa orang-orangnya Disiplin Orang-orangnya Saling Apa namanya Punya etika Berahlak sebagainya Ini prosesnya panjang Gak bisa semudah Membalik lapak tangan Dan memang Dan kesulitannya Cukup tinggi Ustadz Betul Karena kita ini RC Peligos Jadi Banyak pulau Yang kemudian Budayanya juga Bahasanya 700 700 bahasa 700 lebih bahasa Apa Dengan Kebiasaan-kebiasaan Yang juga Sangat berbeda Kita yang deketan aja Jawa Tengah Sama Jawa Barat aja Kalau salaman Bisa gak ketemu Yang satu maju dulu Yang satu mundur dulu Ada yang satu Mundur dulu Baru dimajuin Yang satu Maju dulu Baru Jadi Apalagi tentang Bahasa Kalau kata Jawa Tengahnya Atos itu Udah Kata orang Jawa Barat Atos itu Keras Atau kebalik ya Kebalik ya Bener Orang Jawa bilang Atos keras Kalau Bang Sunda Bilang atos Tos-tos dah Kalau Jawa Tengah Keras Oke Balik ke Poin tadi Jadi Ada beberapa Poinnya Sekitar lima Mungkin yang bisa Jadi catatan Pagi ini Dan ini Menarik juga Mungkin bisa Jadi catatan Buat saya Juga personal Dan kita semua Jadi ada Lima paling tidak Yang mungkin Bisa kita ambil Poin-poinnya Dari bagaimana Penerapan pola asuh Keluarga di Jepang Yang pertama itu Kita bicara tentang Menghargai perasaan anak Nah jadi Kalau di Jepang sih Konsepnya adalah Bahwa sebelum Usia Lima tahun itu Dia Membebaskan tuh Anak mau Seperti apa Jadi Segala Perilaku Dan juga Segala keinginan anak Benar-benar Dipahami betul Sama orang tua Cuman kemudian Kalau dalam konteks kita Sebenarnya itu adalah Konteks Konsepnya adalah Bahwa di Islam Adalah tentang Bagaimana Memperkenalkan Allah Sejak dini Artinya dalam konteks Secara menghargai perasaan anak Adalah Dalam konteks secara Perasaannya itu Benar-benar Diberikan ruang Anak itu Untuk bisa Melakukan suatu Kebebasan Sebelum usia Lima tahun itu Dia Dibiarkan fitrahnya Betul Fitrahnya itu Benar-benar Diselaraskan Nah cuman Dalam konteks Islam Mungkin Dalam konteks ini ya Bercara menghargai perasaan anak Adalah tentang Bagaimana pada akhirnya Sebenarnya Dibundling Atau bahkan Didekatkan Dalam konteks secara Islam Yang paling penting Yang paling penting Bahwa dalam konteks Pola parenting Secara umum Antara Apa namanya Pemberian hadiah Rewarding Yang apa yang mereka mau Dengan kita juga harus Mentreat mereka itu harus seimbang Jadi gak bisa yang Hanya dikasih aja Tapi kita sendiri gak pernah Mau ngedesain mereka Makanya Kita perlu juga ikut andil Dalam mendesain Setiap langkahnya Si anak itu Itu Poin pertama Menghargai perasaan anak Kayak yang terjadi Di Nabi Ibrahim Tadkala di surat 37 Ayat 102 Aku harus menyembelihmu Menurut pendapatmu bagaimana Dia kan langsung Langsung memberikan jawaban Yang luar biasa itu Sebagaimana yang diperintahkan Ya kerjakan saja Sesungguhnya Aku mendapati aku Sebagai anak yang bersabar Itu jadi Bagian yang luar biasa Menarik Terus Ya jadi Saya tertarik dengan Yang disampaikan Leosa Dodi Oleh Ude Jadi yang saya pernah Dapatkan itu Secara literatur Usianya Ibrahim Ismail Pada saat itu Itu menjelang SMP Usianya Menjelang SMP Berarti kan Udah usia 6 tahun lebih Cuman Kalau saya tahu 8 Antara 8-10 8-10 Cuman kan begini Usia balik tadi Begini saya tadi Kalau 8-10 tahunnya Anak kita Ditanya begitu Apa-apaan Apa-apaan Pak Enaknya aja Saya mau disembeli Orang kemarin aja Ada seorang anak Kalau tidak salah Beritanya Handphone-nya diambil Dijual Itu dia ngelaporin ke polisi Ibu Yang paling update itu Ada seorang anak kecil Yang gak mau Diajak pulang kampung Karena di kampung Gak ada jaringan Itu Jadi inget itu 4 sehat 5 sempurna 6 Lengkap Jadi kalau itu Itu cuma 4 sehat 5 sempurna Ini sekarang Yang kenungnya Wi-Fi Jadi Menariknya adalah Bahwa Seorang Ismail Di usia 8-10 tahun Itu bisa Bicaranya Seperti itu Kan berarti Dibikan dia Dari usia dia Sejak balik Lahir kan Sampai dia Usia 8 tahun Berarti penanaman Akidah itu Luar biasa Nah ini yang mungkin Kita bisa pelajari Artinya Kita ngambil Inspirasinya Dari Keluarga Jepang Tapi Dalam konteks Islam Kita sebenarnya Udah punya Konsep itu Bahwa benar-benar Kita perlu menanamkan Nah Yang kedua adalah Seorang ibu itu Dekat dengan anak Keluarga Kedua itu Seorang ibu itu Dekat dengan Dengan anak Jadi kalau di Jepang itu Hubungan ibu dan anak itu Sangat erat sekali Bahkan sampai Saya jadi ingat Film Oshin Gitu kan Saya jadi ingat Film Oshin Dimana Dia dibawa Kemana-mana Gitu loh Ingat kan Kalau yang mungkin Ingat Berarti kita tahu Usia berapa Kita sekarang Dan ini Kaitan dengan Islam kan Juga Luar biasa Dalam hadis Rasulullah Ngatakan Al-umum Madrasa Ibu adalah Madrasa pertama Kali Dan saya selalu Bilang bahwa Ketika ibu Menjadi madrasa Berarti kan Dia sumber ilmu Dia jadi seorang guru As a teacher Dan ketika Seorang ibu itu Menjadi madrasa Lalu dia tidak Memiliki kecukupan ilmu Disitulah peran suami Untuk bisa Memberikan edukasi Atau tarbiah Buat Istrinya Sehingga dia menjadi Sumber ilmu Jadi si istri Jangan dibiarin saja Ketika sudah lahir Cuma dalam konteks Secara urusan Yang lain-lain Secara official Tetapi ingat Bahwa peran kita Sebagai suami Harus juga Memberikan edukasi Pada istri Supaya istri Bisa menjadi Madrasa Yang terbaik Buat anak-anaknya Dipahami tentang Bagaimana Mengelola keluarga Bagaimana Memanajemen keuangan Bagaimana Kemudian juga Di antaranya Dalam hal ini Memanajemen emosi Anak Dan sebagainya Jadi Betul-betul luar biasa Tanggung jawab Suami Kalau di jaman Rasulullah SAW Para suami Belajar langsung Dari Rasulullah SAW Kemudian para sahabat Pulang Langsung ngajarin Istri-istri Para istri Yang ngajarin ke anak Sampai jadi Madani Semuanya Cuman hari ini Kebalik Kebanyakan Ibu-ibu yang ngaji Para ibu-ibu yang ngaji Ini aja 14 orang Kalau kita lihat Ternyata Perempuan semua Ada Mbak Indah Mbak Nina Mbak Ai Mbak Hati Alhamdulillah ada Mas Babi Mas Carly Yang lain perempuan semua Nah itu yang Kemudian ini Ustadz Apa namanya Kan pertanyaannya Kembali ya Artinya Sejauh mana Para ibu Para istri Yang kemudian sudah belajar Itu bisa mengimplementasikan Dalam keluarga Karena Bagaimanapun Konsep dalam keluarganya Nggak bisa berubah Bahwa laki-laki itu Menjadi koamnya Ketika ISDE itu Berusaha untuk Mengimplementasikan Nilai-nilai Atau kemudian Sebuah keilmuan Yang didapatkan Pertanyaannya Apakah suaminya Mendukung Mesupport Atau tidak Kan gitu Jadi Kadang juga serba salah Saya suka bilang Kalau dalam Seminar-Seminar Parenting Ibu ini pada Pinter-pinter semua Kalau di Apa Mungkin diistilahkan Levelnya sudah Di atas segini Tapi Suami ibu ini Masalahnya di rumah Adalah pemegang kendali As a decision maker Jomplang Jomplang banget Harusnya kan memang Bagusnya belajar bersama Suami istri Tapi Inilah sebuah kenyataan Dalam Realitas kita Selama Nggak sampai pada level Istri keminter Suami minder Anak keder Nah Itu kayaknya Judul bagus Buat bikin buku Pagi ini Kayaknya ketemu Judul buku Kemudian selesai Selesai bukunya Istri keminter Bapak minder Suami minder Anak jadi keteter Apa gimana Keder Keder Anaknya keder Gitu Masya Allah Luar biasa Jadi memang tetap Bahwa Apa namanya Men as a leader Woman as a manager Suami adalah pemimpin Istri adalah seorang manager Seorang yang meminat Itu Itu poin Sebagai organisasi Terkecil dalam Dalam sebuah kehidupan Yaitu di keluarga Nah Kemudian yang ketiga Poinnya Anak itu Menjadi tanggung jawab Utama orang tua Gitu Anak menjadi tanggung jawab Utama orang tua Jadi poin ketiga ini Agak menarik Kenapa Kenapa Disampaikan bahwa Anak menjadi tanggung jawab Utama orang tua Jadi Dalam Konsep di Pola asuh Di keluarga Jepang itu Sebelum tiga tahun Kalau dari mereka Itu tidak boleh diberikan Apa namanya Pengasuhannya kepada orang lain Oh Oke Jadi orang tua yang memang Harus benar-benar Andil Sejak Dari sejak lahir Kenapa Karena ini untuk bisa Memberikan sebuah Penanaman nilai Bahwa keluarga Atau orang tua dalam ini Adalah orang yang saling Dukung dan melindungi Yang dia hadir pertama kali Cuman kan memang Kita juga gak bisa Apa ya Keluar daripada realitas ya Bahwa hari ini Apa namanya Lahir sudah langsung Dikasih ke babysitter gitu ya Lahir dikasih kepada Mbahnya Orang mertua Atau dari orang tuanya gitu kan Yang itu sebenarnya jadi Apa namanya Dia lagi sangat membutuhkannya Tapi kemudian sosok lain yang hadir gitu ya Nah ini mungkin Jadi catatan juga sih Buat kita gitu ya Bahwa Di jaman Rasulullah SAW itu juga Al-Afu Zat Kalau boleh motong Zat Itu Begitu lahir langsung dikasih ke Ibu susu kan Ya Umu Siapa namanya Ibu persusuan ya Iya Ibu susu Halimah ya Halimah itu Sa'dia Ya jadi memang Itu pun Sebenarnya ada kajian sih sebenarnya Jadi Kepada orang yang memang Betul-betul Dipercaya sekali gitu Ya Dalam konteks secara pertama Memang keluarga terdekat Yang kedua adalah Bicara tentang Mereka yang memang Dipilihkan Karena kan Kondisinya pada saat itu Tidak memungkinkan Rasulullah Itu di 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 handling Di urus sama keluarga gitu kan Nah dia juga perlu Asi dan sebagainya gitu Nah cuman memang Itu menjadi menarik Bahwa Bisa menjadi kajian lebih lanjut Terkait dengan Pola asuh yang kemudian Dibangun sama orang lain Dan Kemudian sama orang tua sendiri gitu Tapi poinnya disini adalah bahwa Bagaimana Orang tua itu sebenarnya hadir ya Orang tua hadir gitu Kenapa tanggung jawab utama itu Orang tua hadir dalam konteks Pengasuhan anak pada saat dia Sejak dia lahir Sampai dia kemudian Minimal tiga tahun Disitu dalam Dalam konteks Poin pola asuhnya gitu Jadi sampai tiga tahun Gak bakal disekolahin tuh ya Ada paut Apa segala macam Gak bakal ya Pokoknya orang tua aja semua ya Betul Jadi setiga tahun Baru dia bisa diarahkan Untuk paut Taman kanak-kanak Dan sebagainya Jadi memang betul-betul Di tiga tahun itu Menjadi bonding kuat Dengan orang tua Wah ini kalau Bahayanya Kalau udah kena gadget Kena TV Sekarang kan rumah mana Yang gak ada Netflix Rumah mana yang gak ada Wifi gitu kan Orang tua Kena Youtube ya Iya itu kan Allahu Akbar Saya jadi khawatir Khawatir ke depan Generasi kita Bakal kayak apa ya gitu Kita mungkin Sebagian Sebagian kecil dari kita Kayak di Ana itu TV itu Dipakainya ya pada saat Kita ngeliat foto-foto Bareng Jaman kapan tahu Baru dinaikin ke TV TV-nya ada Tapi gak Gak parah ditonton Sebagai sebuah Siaran broadcast Yang mainstream Jadi Gak tahu Ada Apa namanya Persentet Untuk foto-foto Keluarga Dan sebagainya Jarang Jarang suka ditonton Antenanya gak ada Gak dipasangin Langsung aja Nah mungkin Di poin ketiga ini Juga menjadi Remender juga ya Buat saya Juga mungkin Buat para keluarga Di Indonesia gitu kan Dimana Betul tadi Kita Sedang kemudian Memberikan Dalam tanda kutip Pengasuhan itu Kepada teknologi Gitu Ya kan Sehingga kemudian Ketika kita lihat Bu anak kita Anteng dengan gadgetnya Kita udah rasa aman gitu Padahal ya Kita harus ingat bahwa Daya serap Atau memori Di usia Lima tahun awal Terutama setelah dia lahir Sampai tiga itu kan Proses Otak itu sedang berkembang Dan dengan seiring dia berkembangnya Otak itu sampai Pada tingkat kematangan Itu dia akan menyerap Banyak hal gitu Ketika dia banyak menyerap Hal-hal yang negatif Nah itu yang dikhawatirkan Mungkin dia tidak Kemudian secara Spontanitas Apa namanya Tidak secara keluar Karakter itu Sifat itu Dalam secara langsung Tetapi itu menjadi Apa namanya Menjadi Sistem memori Yang itu akan Suatu ketika nanti Yang kita gak pernah tahu Kapan dia akan muncul Gitu Jadi ini mungkin Perlu juga kita Sedih mungkin ya Kalau kita bisa Memanage Kita manage dengan Dengan pengasuhan kita Tapi Tidak dengan teknologi Gitu ya Terutama kalau Memang Benar-benar Membutuhkan teknologi Tapi itu lebih kepada Dampingi lah Tidak dilepaskan Sekarang baru Baru Apa makna Dari statement Tadi Anak itu jadi Tanggung jawab Orang tua Jadi benar-benar Kalau di surat 1678 Jadi yang Anak baru Baru procot Tenggera oe-oe Itu bisa sampai Kedalam konteks Kesyukuran kan Berarti Bapak ibunya Yang mesti mengolah Pendengaran Penglihatan Dan nuraninya Betul Masya Allah Jadi Dalam konteks Secara itu tadi Memang lifespan development Memang psikologi perkembangan Di antara Dalam bahasannya Memang Itu tadi Pola perkembangan otak Sedang berkembang Sangat pesat Sampai di usia 6 tahun 7 tahun Itu lagi yang Growth banget Sayang kalau kemudian Pada akhirnya Penanaman itu Justru diserahkan Keteknologi Tidak dalam hal ini Orang tua yang memang Punya tanggung jawab Jadi nanti Pendidikan Anak Di Barat pun Juga memahami Bahwa Tayangan-tayangan Yang buat anak Di bawah 3 tahun Itu lebih Lebih pelan Lebih smooth Ketimbang yang Untuk anak-anak Yang udah mulai Lewat 7 tahun Makanya kalau Acara-acara Batita Atau Balita itu Gambar-gambar itu Yang pelan Yang slow motion Yang diamati Yang pelan Apa Segala macam Kalau saya perhatikan Bukan anak-anak Umur 7 tahun Yang udah Frame per secondnya Itu bisa 60 60 frame per second Itu bikin Bikin mereka Gak mampu Atau Gak bisa fokus Gak bisa teliti Dan seterusnya Gitu Betul Memang Menganya kenapa Ada Selalu ada Dalam Ya mungkin Ini menjadi Kamen ya Di hampir Di semua Siaran pertelevisian Saya yakin bahwa Di negara-negara Lain juga demikian Ada Panduan Akaterangan umur Panduan kan Bimbingan orang tua Dan sebagainya Jadi Ya mungkin Saatnya kita yang Mengambil alih Dan banyak orang tua Yang gak terlalu Aware sama itu Dan kadang-kadang Kalau tahu aware Gak peduli Karena Saya gak tahu Tekanan Tekanan ekonomi Yang sesadis Apa Sehingga Membuat orang Udah lah Pakain Gadget aja Biar diem Anak itu kan Jadi Ngerusak Ngerusak Bondi Dan itu Anak Jadi tanggung jawab Orang tua Jadi agak Berkurang Poinnya Ya betul Betul sekali Lanjut Yang keempat Yang keempat Adalah Mendidik anak Dengan keteladanan Jadi Di Jepang itu Dia tidak terbiasa Memanjakan Anak Dan mendidik anak Hanya dengan Kata-kata Atau nasihat Saja Tapi Dia bagaimana Sedini Mungkin Menunjukkan Secara langsung Hal-hal mana Yang benar Atau salah Mungkin Juga Dalam hal ini Kita juga Tahu Bahwa Juga Menunjukkan Bagaimana Kemudian Harus melakukan Ini Harus melakukan Itu Mungkin Inilah Cikal bakal Dalam Pembentukan Sebuah Apa Namanya Cultural Country Sudah Sebuah Negara Yang Bertahun Tahun Berproses Sampai pada Tingkatan Sampai hari ini Karena Mereka Terus Menanamkan Itu Dari Sejak Dini Dari Apa Yang mungkin Orang tuanya Lakukan Itu Kemudian Diikuti Dalam Disiplin Dan Sebagainya Dalam Islam Ini Sudah Tidak Ada Lagi Kata Yang Harus Dihindari Kita Sebagai Orang Tua Jelas Bahwa Teladanan Itu Penting Sampai Rasulullah Sudah Dijelaskan Dalam Orang tua Juga Kadang Harus Juga Punya Keteladanan Berapa Banyak Anak Hari ini Yang Kemudian Kalau Kita Kemudian Hanya Dalam Kata-kata Saja Ayo Surat Kemajid Menjamaah Komplain Dia Bapak Aja Jangan Kemajid Jamaah Jadi Saya rasa Hampir Banyak Orang Tua Memiliki Masalah Yang Sama Untuk Urusani Berarti Memang Harus Dari Kita Kembali Lagi Untuk Bisa Melakukan Sebuah Proses Transformasi Kehidupan Untuk Saatnya Tidak Ada Kata Telambat Saatnya Kita Bisa Menjadi Teladan Buat Keluarga Kita Terutama Buatan Anak Kita Yang Terakhir Adalah Poinnya Bagaimana Mengajarkan Di Pola Asur Di Keluarga Jepang Adalah Mengajarkan Kemandirian Dan Kedisiplinan Jadi Mulai Dari Merafikan Mainan Kemudian Mengenakan Baju Makan Sendiri Kemudian Nanti Apa Namanya Sampai Konteksnya Adalah Toilet Training Itu Juga Diajarkan Untuk Mereka Bisa Mandiri Dari Sejak Dini Ini Penting Karena Memang Sekali Lagi Kita Punya Satu Otot Yang Kita Sebut Otot Latih Atau Mielin Jadi Apa Yang Kemudian Kita Lakukan Hari Ini Itu Adalah Merupakan Representasi Dari Pengulangan Pengulangan Yang Terus Menerus Yang Sudah Membentuk Mielin Kalau Meminjam Istilahnya Renat Kasali Itu Dalam Satu Konteksnya Itu Perlu Kita Tumbukan Buatan Anak Kita Mungkin Hari Ini Kalau Anak Kita Masih Belum Terbiasa Disiplin Karena Kita Nggak Pernah Melatih Kedisiplinan Kalau Anak Kita Belum Mandiri Karena Mungkin Kita Belum Melatih Mandiri Dia Dari Sejak Dini Jadi Ini Poin Yang Memang Menjadi Konsen Para Orang Tua Di Keluarga Jepang Yang Mereka Kemudian Lakukan Itu Pada Anak Mereka Memang Kodarullah Saya Menikah Dengan Istri Hari Ini Beliau Kakek Orang Jepang Jadi Dari Sukunya Dari Suku Aizawa Jadi Adik Ipar Dua-duanya Di Jepang Sekarang Ada Dua Adik Di Jepang Sama Keluarganya Jadi Banyak Cerita Tentang Bagaimana Pemudian Pengasuhan Di Jepang Pendidikan Sampai Saya ingat Ada Satu Cerita Tentang Anak SD Kalau Kita Mungkin Sering Mendengar Ada Market Day Di Sekolah Market Day Yang Ada Di Indonesia Kalau Market Day Anak SD Saya Sempat Memimpin Berapa Sekolah Jadi Konsultan Itu Biasanya Kita Beli Barang Kemudian Kita Jual Nanti Tinggal Mau Pakai Apa Nih Language Nya Apa Pakai Inggris Market Day Atau Arabic Market Day Kalau Misalnya Pakai Inggris Berarti Mereka Harus Jual Belinya Transaksinya Dengan Bahasa Inggris Kalau Bahasa Arab Uang Real Real Tapi Kalau Di Sana Di Jepang Saya Dapat Dari Ada Ipar Cerita Mulai Dari Kelas 1 SD Itu Mereka Sudah Diajarkan Tidak Tidak Beli Barang Kemudian Dijual Tapi Mereka Ke Factory Ke Perusahaan Melihat Bagaimana Prosesnya Dari Bahan Baku Awal Diproses Sampai Kemudian Jadi Terus Dari Hasil Mereka Belajari Itu Perkelompok Mereka Bikin Sendiri Dari Bahan Baku Kemudian Diproses Kemudian Di Packaging Kemudian Mereka Jual Dengan Kondisinya Mereka Dari Anak Betul Jadi Ada yang hilang Dari kita Yaitu adalah Mempelajari Proses Betul We are Learn about The Proses Cycling Kita Kita Gak Paham Kita Lebih Banyak Langsung Finally Jadi Last Product Kita Kita Makan Beras Nasi Dari Beras Sudah Dessit Cuma Itu Doang Prosesnya Ini Harus Nanam Dulu Dari Padi Sebagainya Jadi Banyak Hal Yang Hilang Dari Anak Kita Karena Juga Transformasi Mungkin Teknologi Tetapi Tetap Bahwa One day Saya bilang Sama anak-anak Saya One day Kita Bisa Jadi Kita Mungkin Akan Berada Pada Situasi Dimana Teknologi Gak Ada Dan Pada Saat Itu You have To survive Your life Kita Mungkin Diajarin Saya Masih Diajarin Saya inget Banget Dengan Orang Tua Saya Bahwa Saya Cara Saya Nyari Air Dari Hutan Tanpa Ketemu Sungai Berarti Kita Cari Akar-akar Ranting-ranting Pohon Yang Rambat Atau Mungkin Memungkinkan Dia ada Sumber Mata Air Kemudian Kita Cari Makanan Yang Kemudian Di luar Misalnya Tidak Ada Hewan Maka Tumbuhan Yang mana Yang bisa Dimakan Jadi Survival Of life Itu Penting Bagaimana Nyalain Api Misalnya Tidak Menggunakan Korek Gas Atau Korek Api Jadi Hal-hal Masih Tetap Perlu Hal-hal Yang Seperti Ini Bukan Berarti Kuno Atau Bahkan Tradisional Banget Kata Siapa Kita Menemukan Kondisi Kondisi Tertentu Pada Saat Itu Di Suatu Ketika Di mana Teknologi Tidak Ada Kita Contohnya Kita Naik Gunung Tiba-tiba Tidak Ada Tolokan Listrik Sinyal Hilang Selesai Sudah Ya kan Bisa Senggovo Siapa Suruh Enggak Bawa Gula Merah Betul Betul Nah Itu Kira-kira Gambarannya Misalnya Jadi Luar biasa Kalau Lihat Di poin Yang kelima Tadi Orang tua Jadi Teladan Bagi Anak Itu Saya Jadi Melihat Bagaimana Allah Mengerucutkan Dua Sosok Yang Cuman Dua Orang Ini Yang Allah Jadikan Sebagai Uswat Ur-Hasana Nabi Ibrahim S. S. Rasulullah Muhammad S. S. Sebagai Uswatun Hasana Kalau Kita Lihat Antum Tadi Sebut Surat 2321 Di Surat 60 Ayat 4 S. 6 Itu Menyebut Bahwa Nabi Ibrahim Itu Uswatun Hasana Dan Kalau Kita Lihat Di Surat 16 Ayat 123 Menggabungkan How To Combine Abraham And Prophet Muhammad Jadi Betul Jadi Satu Bagian Kita Harus Melihat Bahwa Rasulullah S. 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 itu jadi bagian yang kemudian kalau kita bisa bisa lihat Madinah itu kotanya Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Maka itu kotanya Ibrahim alaih salam sehingga dua dua kota ini kalau diperatalin satu-satu itu pembentukan karakter yang yang ada itu menjadi bagian yang sangat luar biasa kalau lihat tadi bagaimana Ibunda Hajar bisa mendidik anak umur 8-10 tahun bisa punya apa kerelaan atas sakratul maut yang dia akan hadapi dengan tenangnya dia bisa memberikan lehernya itu Wow ketika justru ditinggal sama Nabiullah Ibrahim alaih salam maka kemudian ini perintah Tuhanmu di hadis wari muslim kan gitu ya ya perintah Tuhanmu kalau ini perintah Tuhan ya sudah tinggal aja rohmu tidak akan menyanyiakan aku itu kan satu satu ketaui hidan yang akidahnya pokok banget itu kalau nyari istri yang begitu gimana itu sementara di kalangan budak itu adanya gitu ya bukan bukan para para apa 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 para pejen yang kemudian ratu apalah segala macem yang dengan kecantikan dengan apa 3B ya beauty brain and behavior gitu ya itu kan kebanyakan disini ini sekarang apa krim pagi krim malam krim-krim salam gitu kan apa segala macem itu jadi capek banget gitu kalau ngadepin yang begitu sementara kebanyakan brain dan behaviornya nggak nggak diolah karena ya salah satunya jauh dari dari Al-Quran dan Sunnah yang yang ke-6 saya ngeliat banyak bahwa yang yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita tuh Masya Allah ya umur 7 anak-anak sudah diwajibkan untuk diajarkan tentang sholat betapa kita tahu sholat itu penanaman disiplin lima kali sehari yang kemudian disiplinnya itu mesti tartip kalau wudhu kan pertama cuci tangan kedua umur kemudian wajah tangan wah itu ngurutnya itu eh kemarin baca apa ya oh diulang lagi oh diulang lagi oh diulang lagi itu kan mielin yang antum tadi bilang jadi pembentukan otot-otot latih tadi itu wah luar biasa banget makanya Rasulullah SAW kalau udah umur 10 boleh dipukul itu kan jadi uh ini pembatasannya berarti cuman tiga tahun nanami disiplin itu seperti sebagaimana Ali Ali bin Abi Talib r.a.w. juga menyatakan bahwa 0-7 itu betul-betul fase dimana anak-anak ini dipersiapkan jadi raja jadi betul-betul dijadikan memang jadikan raja apa yang dia mau dikelola pakai tadi di di apa yang kedua itu betul-betul dibiarkan mereka kemudian dekat dengan ibunya dan yang pertama tadi menghargai perasaan anak dan seterusnya itu menjadi bagian yang wow Rasulullah SAW mengajarnya keren banget nanti 7-14 fase yang kedua golden age yang kedua menurut Ali mesti dijadikan budak jadi di apa disiplinnya betul-betul ditempa bener nah 14 sampai 21 baru dijadikan sebagai sahabat sebagai mitra gitu itu Masya Allah Masya Allah luar biasa jadi ada istilah at the first we make habits and the last habits make us gitu ya jadi pertama kali kita bangun kebiasaan setelah itu kebiasaan itu yang akan membentuk keperibadian kita jadi kalau kita terbiasa misalnya mengut sampah kita buang tempat sampah kita mau sampah kita buang tempat maka ya maka dia akan terlatih dia akan terbangun mialinnya bahwa dia nggak bisa ngeliat kalau ada sampah itu dia akan pasti ambil gitu ya take that rubbish gitu kan and rubbish bin gitu ini penting banget gitu bahkan kalau tadi mungkin usah Dodi menambahkan saya rasa 3 tahun di usia 7 sampai kepada 10 tahun itu mungkin usia yang cukup kalau dalam bukunya outliers semakom Godwell itu deliberate practice ya jadi seorang itu akan menjadi sangat deliberate dia melakukan sesuatu itu setelah 10.000 jam gitu itu kapasitas 10.000 jam di dalam konteks secara 3 tahun itu cukup banget gitu ya untuk bisa dibangun gitu dibentuk jadi memang kayaknya saya bilang tadi bahwa kita bisa belajar dari mana saja tapi ketika ini kemudian dikorelasikan di aligning dengan konteks secara Islam itu luar biasa jadi kalau saya pribadi bahwa mempelajari sumber-sumber dari yang non muslim itu menjadi inspirasi aja sih buat kita ternyata kita bisa memenali lebih dalam lagi mempelajari tentang indahnya Islam gitu Insya Allah Saya ingat banget di Jepang itu ada latihan gempa bumi jadi false alarm begitu dikasih alarm palsu mereka berlatih jadi bagaimana berlatih mesti ada di bawah meja mesti mepetnya apa namanya dan seterusnya itu jadi bagian yang what to do nya itu jadi reflect jadi begitu terjadi apa udah tau what to do nya gitu sementara di kita nih kadang-kadang waduh jujur dengan cultural country nya kita agak saya pribadi ya karena ngeliat yang terkecil aja deh tetangga saya deh gitu disuruh makanya jilbab itu susah gitu disuruh apa namanya padahal sama-sama ngaji sama-sama ngaji sama-sama jamaah di masjid gitu tapi ya karena memang pola pola asuknya menjadi berbeda gitu ya jadi nggak ngerti bisa nggak Indonesia begitu ya karena karena kalau simpul-simpul masyarakatnya kemudian tidak melakukan hal yang sama kayak misalnya biopori biopori itu kan manfaat banget ya tapi berapa banyak diantara ini kalau 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 saya tanya nih semuanya dari dari 18 orang yang yang hadir gitu yang yang bikin biopori di rumah paling boleh ngacong nih berapa orang yang yang bisa di di apa namanya bisa diterapkan malah biopori apaan sih gitu malah ada yang ada gitu nggak tahu banget gitu jadi kadang-kadang memang pada orang tua orang tua yang yang nggak belajar yang banyak nggak tahu jadi agak repot Ustadz Afwan kita kasih kesempatan teman-teman di Morning Booster ini untuk apa namanya berbagi sama kita monggo kalau ada pertanyaan karena Ustadz Agung nih kalau nggak di nggak dicolek nggak nggak mungkin ini ilmunya kadang-kadang sasya Allah betul Bu Sarah silahkan Bu Sarah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb ini mengenai ya menarik sih anak ini untuk parenting ini yang anak ini ini adalah yang poin ini masalah kedisiplinan sedikit histori tadi Ude menggambarkan bahwa salah satu perkembangan di negara Jepang ada yang perlu ditiru gitu tadi menggambarkan sekali ini untuk menerapkan kedisiplinan ini yang kadang-kadang bukan kadang mungkinnya anak terhadap anak ini terbentur karena gini seperti kedisiplinan untuk soal soal ibadah aja soal anak-anak terhadap anak ini karena ada istilah bahwa tidak bisa ditekan tapi kalau kedisiplinan itu tanpa ditekan ya nggak bisa berjalan gitu salah satunya mungkin anak melihat gini Jepang itu bisa berhasil bisa berhasil itu bukan karena dia punya SDA-nya yang baik atau tidak mungkin kedisiplinan cara pola hidup mereka yang disiplin akhirnya maju sedemikian majunya dan berkembang lebih lagi dari sisi pendidikan mungkin yang mereka diutamakan yang mau ditanyain apa? ini penerapan untuk kedisiplinan ini yang tidak ada tekanan ini itu bagaimana gitu oke tanpa menekan ya 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 wa qadhalik wa qadhalik wa qadhalik wa qadhalik wa qadhalik wa qadhalik ada satu konsep sebenarnya dalam Islam itu mengenai as-sawabits al-mutagayirot gitu jadi ada pada hal yang memang mana yang menjadi sawabit menjadi ketetapan keteguhan dan sifatnya adalah mutlak dan al-mutagayirot yang memang kita bisa menyesuaikan ya jadi kalau saya mungkin sekedar sharing nanti mungkin bisa ditambahkan lewat satu lagi bahwa pada apa-apa yang memang menjadi sebuah pada sebuah konteks terkait dengan ibadah maka itu masuknya ke dalam kaidah sawabit gitu keteguhan ketetapan jadi pengokohan jadi ya disitu kayak tadi kan kaidahnya bahwa 7 tahun sudah dibiasakan sholat 10 tahun udah bisa dipukul gitu berarti kan itu penekanan banget gitu ya tapi pada hal-hal yang sifatnya dunia atau ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin di luar daripada konteks Islam ya al-mutagayirot gitu ya kayak salah hari ini kita ngebahas tentang bagaimana kita belajar dari pola asuk keluarga Jepang gitu kenapa gak kita bahas pola asuk keluarga dari Nabi Muhammad s.a.s. gitu ya bisa saja cuman Allah masyarakat tapi kita pengen pengen ada satu hal yang memang bisa jadi oh ada nilai-nilai value yang sebenarnya itu Islam sebenarnya kita cuma bisa ngambil memetik aja gitu hikmah-hikmahnya kalau mungkin dari saya seperti itu Ude baik ya tanpa menekan sebetulnya lebih-lebih kepada gini kemarin kita tuh bahas al-ghasiya al-ghasiya itu jadi kita cuman ngingetin doang mungkin cara ngingetinnya itu bukan dengan membuat mereka blasted kadang-kadang orang tua ini kepengennya kayak ya gayanya orang tua Rasulullah S.A.W. itu ngajarinnya anakmu tidak tinggal di janganmu jadi kalau beda jaman ya udah gak gitu lagi kali ngajarnya gitu artinya kalau kemudian kita punya dendam dendam positif dalam pengertian orang tua gue tuh dulu model-model kayak uru-ukuran kita ini yang namanya rim kopel penjalin gagang sapu itu akrab banget sama betis kita gitu gak kepengen kan anaknya digituin nah cara ngerubahnya adalah ya kita mesti gunakan pendekatan yang jauh lebih lebih humanis yang lebih gak kayak binatang tapi memang produk anak-anak sekarang dan produk anak-anak jaman dulu jaman dulu itu gak ada yang gak bisa ngajir karena ustadznya itu megang apa namanya megang pemukul itu megang tongkat itu itu langsung itu peletak gitu salah peletak gak pake ampun itu salah peletak sehingga orang untuk menjadi gak salah itu tinggi betul dan dulu kita itu kalau digituin malah malah makin kepacu untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan secara internal gitu ya secara kalau bahasa itu introvert gitu ya jadi muncul dari diri sendiri sementara anak-anak sekarang kalau dikerasin ngelawan nah itu kan bagian yang yang kadang-kadang jadi ya seru juga ini begini nih ini ada dokter Eka sebagai penggiat apa namanya penggiat parenting juga beliau menerapkan begitu banyak hal yang sifatnya langsung diterapin ke keluarganya saya kenal keluarga ini dokter Herwaso sama dokter Eka ini dari dari sebelum nikah nih masuk dokter Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Fikbaratullah Monggo dok silahkan dok apa ya Ude saya juga masih belajar Ude ya Argi masih kecil dibandingin teman-teman sahabat surga disini cuma sih kalau saya mungkin lebih banyaknya dan belajar dari menghadapi murid-murid kalau anak-anak sekarang itu memang beda udah jauh dibanding saya awal-awal ngajar dulu kayaknya bahasa halusnya kalau kita mau berpositif thinking anak-anak zaman sekarang itu lebih jujur mereka lebih kritis jadi mereka kalau bilang enggak ya enggak kalau emang enggak mau ya enggak mau bisa dipaksa mereka akan berani mengkritik kita gitu nah tapi kalau menurut saya tetap ketulusan sama niat baik itu berharga gitu jadi mereka akan melihat jadi kalau sama murid yang mungkin telanjur orang tuanya udah bablas atau lepas gitu jadi misalnya murid laki-laki gitu jadi eh diajak aja sholat gitu nah terus diminta dia menjadi imam jadi enggak ayo sholat suruh sholat gitu enggak tapi ayo eh iya udah azan yuk sholat dulu yuk terus kita kuduh kita nunggu dia jadi imam kita gitu kalau saya karena saya perempuan gitu jadi dikasih ruang dia untuk oh iya dia tuh ternyata dipercaya gitu jadi kita oh terus jadi dia kalau orang Jawa di uangke gitu ya dimana siapkan gitu ya diberi diberi porsi ya diberi kepercayaan bisa kok baca eh aku enggak mau jadi imam enggak surat suratnya enggak hafal enggak apa-apa surat pendek juga enggak apa-apa alih klas juga enggak apa-apa kok diankaris terus ya iya gitu sih sama keteladanan jadi ketika kita saya misalnya datang ajar telat ya saya minta maaf terus apalagi ya misalnya melakukan kesalahan atau enggak bisa nih ngerjain soal ya saya bilang oh iya maaf saya enggak bisa terus saya bertanggung jawab saya cari pembahasannya nanti akan saya kirim gitu jadi sebenarnya sih setiap generasi punya keunggulan masing-masing udah jadi anak sekarang itu memang pembelajar yang cepat gitu ya sayangnya gapteg gitu kudet gitu tapi insyaallah ada masih banyak potensi kebaikan dari mereka kok gitu jadi kitanya aja nih perlu jeli gitu dan semangat gitu kita tuh jangan gini loh kalau misalnya jangan terlalu baper misalnya dikatakan anak atau murid kita salah gitu terus kita merasa kadang ego kita orang tua kita marah itu aja jadi kalau ketika kita udah menerima oh iya maaf ya gitu nah mereka akan lebih respect sama yang mau meminta maaf yang mau memperbaiki insyaallah gitu baik masyaallah masyaallah syukuran dokter saya minta maaf salah tanggal mustinya tanggal 27 ngirimnya 26 belajar dari kesalahan Kang Ginanjar bangga Kang Bismillah Afan Ustadz saya agak telatnya mengikuti tapi yang di ini sedikit sharing aja Ustadz barangkali Ustadz Agung Ustadz Dodi dan Bu Dokter bisa bantu input masukan Kudarulo saya 12 tahun di international school ya Ustadz di international school jadi saya cukup tahu pola pendidikan apa ya non muslim internasional atau apa ya dan setelah itu hari ini saya istilahnya mengurus anak-anak santri nih ceritanya anak-anak lompok belajar masjid yang skopnya hanya komplek dan non profit dan sebagainya ada satu yang saya sangat setuju dengan tadi dikatakan Bu Dokter adalah tentang ketulusan dan yang baik itu akan terlihat ini saya entah saya berada di tempat yang memang tidak umum atau memang ini memang stereotip sekolah-sekolah Islam gitu karena saya melihat guru-guru itu sulit untuk tulus ya Ustadz jadi terlihatnya masih bukan masih ada ada mengejar duniawi dan dari pengurus yayasan sendiri dari pengurus DKM sendiri ketika memilih guru ujung-ujungnya marbot aja jadikan guru sementara buat saya tidak begitu ya ngasal yang ada aja jadi keteladanan pun saya pikir sulit untuk diterima anak ini mungkin rekan-rekan ada ngalaman atau yang bisa dibantu kadang-kadang suka bikin frustasi juga itu selain kembali berdoa masya Allah masya Allah masya Allah iya Ustadz soal ketulusan ini Ustadz emang jadi atribut yang menjadi sangat mahal atau sebetulnya bisa di dikelola dengan baik ya terima kasih sharingnya tadi Bu Dr. Eka dan juga mungkin feedback dari Pagi Nanjar Alhamdulillah saya dari saya mungkin ada dua poin Dudi terkait dengan bicara ketulusan dibangun dari dua poin yang mungkin kalau saya pahami yang pertama adalah dari sisi internal yang kedua adalah dari sisi eksternal sisi internal adalah tentang bagaimana pada akhirnya kita memahami konsep bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses untuk bisa mempersiapkan generasi jangka panjang jadi memang edukasi kepada si artinya gini bahwa dulu waktu saya masih di sekolah islam internasional di Jakarta Timur itu hampir setiap pekan itu pelatihan guru itu nah di antara sekian banyak pelatihan-pelatihan itu saya ingat kata-kata dari konsultan saya di Singapura beliau mengatakan bahwa edukasi bukan tentang kurikulum dan kurikulum bukan tentang apa yang ada secara infrastruktur tetapi kurikulum sebenarnya kurikulum adalah di dalam diri Anda kita sebagai gurunya jadi mau kurikulum bagus mau infrastruktur bagus tapi kalau SDM kurang bagus maka dia tidak akan bisa menghasilkan sebuah proses pembelajaran pembelajaran yang terbaik jadi memang dari segi internanya perlu dibangun untuk pada saat memahami bahwa menjadi guru itu adalah menjadi sebuah profesi yang mulia dan sebagainya saya ingat dulu pernah bikin tulisan udah di era muslim dulu jaman-jaman era muslim saya bikin judul tulisannya mendadak guru jadi pada saat itu lagi tenang-tenangnya sertifikasi jadi orang itu lulus jadi guru karena dia mau ngejar sertifikasi akhirnya kan dalam hal ini kita jadi punya korelasi yang sebenarnya jadi agak kurang kurang bagus kalau tidak kemudian diiringi dengan dedikasi dengan sebuah ketulusan dalam mengajar sedangkan pada saat menjadi seorang guru dia harus punya dedikasi yang cukup bagus kita juga bisa banyak belajar saya juga termasuk Sufi kan ya suka film jadi ada beberapa contoh film-film film yang itu luar biasa kayak long clock story ada The Freedom Writers yang memang itu saya suka kasih rekomendasi kepada para guru untuk kita bisa lihat video itu karena ternyata guru itu tidak hanya memerankan pada posisi hanya di kelas saja tetapi di luar kelas dia juga punya peranan untuk bisa mendoakan bisa kemudian membimbing dan sebagainya itu posisi internal posisi eksternal adalah nah disini mungkin juga peran dari seluruh yang ada di sekelilingnya selain dari mungkin isu finansial juga penting memang artinya bahwa sebenarnya kalau kita mau mengacu kepada konsep dalam Islam bahwa penghargaan setinggi-tingginya memang pada guru Jepang juga penghargaan setinggi-tingginya juga pada guru sehingga kemudian sebuah penghormatan pada guru kemudian secara finansial pun diberikan yang tertinggi juga kepada guru memang ini faktor yang mungkin bisa kita jadikan bahan bincang atau diskusi lebih lanjut tetapi yang terpenting adalah tentang bagaimana kita bisa membangun interaksi dan komunikasi yang cukup bagus untuk bisa meng-encourage meng-engage para guru ini makanya kan kalau tadi saya meminjam istilahnya bahwa setiap kita ini differentiate kita ini punya keunikan masing-masing ada orang yang perlu di-pull di-pull perlu ditarik untuk dia bisa kemudian maju dalam hidup itu kita sebut dengan sisi introvert kalau dalam bahasan di genetekologi kemudian ada yang di-pull yang perlu didorong ada yang perlu dikasih rewarding di-fasilitasi dan sebagainya karena bagaimanapun ini masuk dalam kaedah kalau mengambil dalam sebuah Surah Ibrahim ayat 4 Rasul-Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya betul jadi baik itu si pengajar baik itu anak didik kalau kita bisa kemudian berkomunikasi berinteraksi sesuai dengan bahasanya dia kaumnya dia artinya memahami karakteristiknya dia sesuai dengan genetika dia dan sebagainya itu akan bisa menjadi sangat powerful setelah istilah memanusiakan manusianya berlaku termasuk tidak hanya itu saja tapi bahkan di keluarga kita pun anak kita yang pertama anak kita yang kedua anak kita yang ketiga kita tahu mereka seperti apa dalam kita mengembangkan itu juga menjadi faktor pada akhirnya membentuk sebuah ketulusan insya Allah dalam kehidupan kita insya Allah kalau saya mungkin sebagai penutup karena sudah jam 7 jam 7.10 terima kasih ilmunya semuanya Ust. Todi Ust. Agung dokter Eka Pak Kinanjer menyimak dari apa yang tadi disampaikan bahwa generasi mereka ini berbeda dengan generasi kita betul pada prinsipnya adalah semua orang itu punya cara belajar berbeda-beda jadi kita sebagai pendidik baik itu posisi kita sebagai orang tua atau pendidik di kelas itu harus paham bahwa memang bukan harus mereka yang menyesuaikan cara mengajar kita kita yang menyesuaikan cara belajar mereka jadi tidak semuanya harus kita akomodasi misalnya cara belajar mereka yang kinestetik atau yang audio atau yang visual tapi kita sebagai seorang guru atau pendidik harus mengakomodasi keberagaman itu gitu di dalam kelas jadi contoh nih ya contoh biasanya saya memberikan contoh kepada guru-guru seperti ini misalnya misalnya yang real aja ingin mengajarkan kepada anak-anak apa ya sistem pernafasan gitu misalnya tentang sistem pernafasan kalau kemudian hanya diajarkan hanya lewat kuliah ceramah jadi gak ada gak ada gak ada cara lain kecuali ceramah ceramah ilalio milkyamah guru tuh gitu gitu klasikal iya maka prosentase keberhasilan efektivitas dari pendidikan itu apa jangan berharap banyak gitu ya kita tapi kalau misalnya kita sajikan dalam katakanlah secara sosiodrama gitu ya jadi saya mencontohkan ada nih ada sekelompok anak yang dia perannya itu sebagai oksigen gitu ada sekelompok anak yang perannya itu jadi CO2 ada lagi yang sebagai bulu hidung gitu ada lagi yang sebagai paru-paru saya bilang saya jamin ya ketika mereka reuni 20 tahun mendatang gitu 20 tahun mendatang nanti ketemu lagi eh kamu si bulu hidung eh kamu si ini jadi konsepnya dapet gitu loh mereka karena itu role playnya betul-betul memorable ya betul jadi kita menyimpan file itu di dalam boot sektor yang undelatable gitu jadi tidak hanya sekedar cerama selesai bahkan ulangan nanti mereka udah lupa gitu tapi kalau memberi makna kepada apa yang apa yang kita berikan kepada mereka mencuri sektor di dalam memori mereka dalam boot sektor yang undelatable gitu lah maka itu menjadi pembelajaran yang bermakna gitu saya biasanya begitu ngasih ke ide dan banyak hal lagi hal-hal yang terapan salah satu teaching strategy ya betul apa namanya tidak hanya di permukaan gitu tapi kita ingin mencuri tempat dimana itu undelatable coba deh berpikir nanti oh iya kamu tuh si bulu hitung oh iya kamu tuh si hemoglobin ya oh kamu gitu jadi bukan hanya bukan hanya mereka apa namanya tidak lupa gitu bahkan sampai mungkin beberapa tahun mendatang masih ingat gitu lah kurang lebih disamping bahwa memang secara secara pribadi guru itu harus punya yang kita sebut dengan bahasa sekarang namanya trust and respect gitu ya dalam bahasa obama kita disebut sikoh dan hormat itu harus kita pelihara sehingga apapun proses yang terjadi kalau mereka punya sikoh dan hormat ini kepada gurunya apa manajemen kelas seperti apa itu lewat lah kalau mereka sudah punya sikoh dan hormat gitu kepada apapun jadi menarik insyaallah paling awal itu Pak Diblah memang ada bagaimana menerapkan adab kepada mereka kalau cuma sedikit saya ingin jadi masuk ke hipokampus sistem limbik jangka panjang mencuri sehingga tidak di sektor yang gampang sekali dilupakan tapi begitu biasanya misalnya contoh lain kayak dalam bahasa inggris ada telling time mengajari anak untuk menunjukkan jam untuk anak-anak kinestetik itu susah sekali maka saya biasanya mengajarkan pada guru-guru misalnya pakai badannya sendiri sebagai jam jadi tangan kanan sebagai jarum pendek tangan kiri sebagai jarum panjang jadi nanti yang satu bilang jam sekian misalnya itu harus membentuk tangannya itu harus membentuk jam jadi fun dan kemudian mereka terlibat mereka menggunakan menggunakan apa saja dan itu kan tidak mahal tidak mahal cuma butuh kreativitas memang kalau kata orang padang di gerbang mau kita masuk ke unan itu ada tulisan alam menjadi guru Allah itu sudah menyediakan realia apapun itu bisa untuk menjadi teaching aids kita jadi ayolah kita jangan mati gaya terima kasih sudah dikasih kesempatan syukur dokter Eka monggo silahkan tidak apa cuma mau ngasih semangat buat para praktisi pendidikan lembaga pendidikan dulu saya di sekolah SMA negeri dan memang dari puluhan guru yang mungkin belum paham atau mungkin memang tidak menyenangi profesinya kadang ada yang jadi guru karena terdesak memang lulusan ini bukan minatnya disitu tapi maju aja terus dengan 2, 3, 4 guru yang mungkin tulus yang punya visi-misi mendidik jadi insya Allah pelan-pelan nanti bisa makin sempurna kenapa karena jauh sebelum saya kenal Ude sebelum saya ngaji bahkan saya punya guru yang masya Allah beliau sangat bertanggung jawab bahkan teman-teman saya yang tawuran aja jadi beliau itu kalau rumahnya banjir Ude tapi kalau banjir itu beliau cari jalan untuk tetap masuk ke sekolah nah terus itu jam terakhir jadi kita semua tuh udah siap-siap mau pulang karena kita pikir oh gak ada nih gurunya gitu nah ternyata beliau dateng suaranya tuh di tangga tuh udah tok-tok suara sepatunya itu nah teman-teman saya yang tawuran yang udah pada ngangkat tas itu udah balik lagi langsung ke kelas lagi duduk lagi karena prinsipnya guru saya ini Masya Allah gitu jadi sangat menghargai kami sebagai siswa gitu ya dan setelah saya ngobrol sama beliau gitu ya ada satu kalimat beliau yang itu sangat membekas buat saya gitu jadi yang menjadi dasar saya ngaji bahwa beliau bilang gini Eka kerja itu jadi guru itu kan bukan cuma untuk di sini jadi jadi untuk di akhirat jadi memang harus sekerja keras itu kalimat itulah yang saya belum ngaji jadi oh di usia saya masih belum 17 tahun padahal udah dikenalkan tentang konsep akhirat dan beliau contohkan jadi Insya Allah satu dua guru dua tiga empat guru itu bisa menggerakkan sekolah dan bisa menjadi inspirasi buat murid-murid Insya Allah Insya Allah Syukran Jazakumullahu Khair Dr. Eka Masya Allah Baik Bapak Ibu yang sudah 7.19 nambah 9 menit tapi Masya Allah luar biasa sahabat surga bagi-baginya luar biasa saya ingin tutup pagi hari ini dengan sebuah ketrik ketulusan tadi bahkan kalau ada pergeseran antara bisnis pendidikan itu menjadi ke bisnisnya sehingga orientasinya orientasi kapitalism lebih kepada pendidikan itu lebih lebih kepada yang ngedidik gak usah mikirin bisnisnya itu nanti otomatis aja saya lebih lebih ekstrim lagi kadang-kadang saya selalu paradigma-nya adalah paradigma langit saya kalau ada karyawan atau ada ada satu komunitas yang mereka bekerja tapi gak ada keikhlasan bekerja gak ada ketulusan saya biasanya berikan satu drill gini Anda kepengen digaji berapa kali lipat dari gaji Anda sekarang tulis dalam hati tulis dalam pikiran Anda tulis dalam hati rasakan bayangkan sudah sekarang bayangkan apa yang akan Anda lakukan jika Anda digaji sebegitu banyak kalau digaji proper seperti itu saya ini mustinya digajinya tiga kali dari apa yang saya digaji sekarang ini atau digaji lima kali lipat tulis saja berapa setelah dapat itu akankah kita bekerja sesuai dengan komitmen kita sesuai dengan kompetensi kita sesuai dengan kebisaan kita dan kita akan berusaha untuk bagaimana caranya memenuhi komitmen itu sekarang gini buka mata Anda coba tolong dari sepertiga yang Anda dapatkan atau dari seperlima yang Anda bawa pulang sekarang ini yang empat perlimanya yang dua per tiganya sedekahkan kepada Allah sehingga Anda mendapatkan full dari Allah s.w.t lima perlima dari gaji yang sekarang tapi empat perlimanya Anda serahkan kepada Allah dan biarkan itu jadi tabungan akhirat kita jadi tabungan surga makanya relate sama dokter Eka tadi ada sesuatu yang misalnya kita pikirkan tentang akhirat kita karena kalau akhirat itu yang diduluin nanti Allah akan ngatur dunia kita percaya sama saya nah habis itu saya suruh mereka bayangkan oke kalau Anda disuruh contohnya gini ada gak yang mau nyuciin mobil saya yang dengan tulus ada yang angkat tangan gak gak ada ngapain mobil ustaz nyuciin kayak gak ada karwosa aja terus saya bilang oke ada uang lima juta di tangan saya ada gak yang mau nyuciin mobil itu langsung langsung semua ngangkat tangan jadi memang mentalnya mental kapitalis saya bilang seandainya ada yang tadi tulus dengan itu saya bisa kasih lima juta tapi karena gak ada ketulusan tanpa ada lima juta Allah itu gak memperlihatkan pahala Allah itu gak memperlihatkan surganya kita tapi kan kita gak tahu tapi kalau kita tahu bahwa kita akan menuju kepada surga ini saya udah siapin tulisan ini di ruang chat tinggal saya enter aja nah ada dua jika ini jalan ke surga saya ikhlas jadi apapun apapun yang kita kerjakan kita sebagai orang tua kita sebagai guru kita sebagai apapun kita jika ini jalan ke surga saya ikhlas atau ketika kita berhadapan dengan orang dengan siswa dengan pasangan dengan anak dengan siapapun yang berkontensi masalah sama kita yang membuat kita gak nyaman kadang-kadang jangan reptilian brainnya dulu yang dicolek jangan jangan sumber pendeknya dulu yang diolah tapi tanamkan bahwa dengan semua kekuranganmu itu sempurna wah itu kalau gak pada pasangan tapi jangan diomongin ya jangan diomongin cukup dalam hati aja oh gitu ya kalau itu menjadi ini ya kuotnya terbagus maksud lo gitu kan jadi maksud lo gue banyak kurang nih intinya saya pengen bersyukur ditambah nanti rezekinya masya Allah jadi mudah-mudahan kita bisa melibatkan semua yang jadi persoalan di hidup kita ini dengan doa terbaik dan mudah-mudahan semua jadi pahala buat kita insya Allah kalau kita niatkan bagian yang insya Allah jadi kebaikan buat kita semua hatta Allah wa'alaikum 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 syukuran jazakum Allah wa'alaikum ilmunya manfaat banget mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat semua jadi manfaat buat semua kalau ada yang belum ikut dari awal boleh nanti ke kajian ringan dodi aljambari bisa dilihat disana ada Morgan Buster apa Morgan Buster yang parenting Japanese style itu yang mudah-mudahan ini jadi bagian yang manfaat insya Allah syukuran jazakum wa'alaikum salam untuk keluarga barakatuh